Intro Baru-baru ini, kebakaran hutan telah menjadi ancaman terbesar untuk kelangsungan hidup Amazon. Namun sayangnya, kebakaran hutan bukanlah masalah satu-satunya. Penggundulan lahan, berhektar-hektar penebangan secara liar, hanya untuk membangun sebuah lapangan sepak bola di tengah hutan. Ya, saat ini masih terlihat sesuatu yang kosong di tengah hutan. Namun bila kita biarkan, hutan Amazon lambat laun akan menghilang. Dan mungkin itu adalah awal pertempuran kita terhadap perubahan iklim. Hutan hujan Amazon adalah salah satu tempat paling menajubkan yang ada di bumi. Hampir mencakup 40% bagian dari Amerika. Menggerakkan ekonomi Amerika Selatan dan menyimpan bermilyar-milyar ton karbon yang bila tidak dijaga akan mencemari atmosfer kita. Dengan begitu, seharusnya kita melindungi dengan segala upaya kan? Tapi sayangnya, kita tidak melakukannya. Sejak tahun 1978, diperkirakan 750 ribu kilometer persegi, hutan Amazon telah dihancurkan. Jika tindakan ini berlanjut, maka hutan Amazon akan menghilang hanya dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun ke depan. Apakah berakibat buruk bagi kita? Pertama, kita akan kehilangan keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Hutan Amazon memiliki lebih banyak spesies tanaman dan hewan dibandingkan hutan-hutan lainnya yang ada di bumi. Jika kita menghancurkan Amazon, sama dengan kita menghancurkan ribuan keanekaragaman yang ada di dalamnya. Ekosistem akan hancur dalam kurun waktu yang bersamaan. Secara cepat, kita akan sadar bahwa sumber daya kita berada di hutan Amazon, seperti makanan dan obat-obatan. Kebanyakan orang akan terkejut bila mengetahui hutan Amazon sangat berpengaruh terhadap dunia medis. Bukan hanya tentang obat herbal sederhana, namun obat pencegahan kanker yang sudah disahkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Para ilmuwan memperkirakan bahwa mereka telah mempelajari kurang dari 5% dari hutan Amazon untuk manfaat obat potensial. Tetapi masalah paling kritis yang akan kita hadapi jika Amazon benar-benar menghilang adalah perubahan iklim. Jika hutan Amazon terus layu dan mati, maka sumber O2 terbesar akan menghilang dan CO2 meningkat. CO2 lah yang akan memulai perubahan iklim. Saat ini, Amazon memiliki stok cadangan karbon alami sebesar 90 hingga 140 miliar ton. Dan jika Amazon benar-benar habis terbakar, maka karbon akan naik ke atmosfer. Dan banyak alih percaya, kita tidak akan berhasil menghadapi perubahan iklim tersebut. Tetapi tidak semua terisi dengan malapetaka. Mungkin masih ada harapan untuk hutan Amazon. Melalui studi yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir, peneliti telah menemukan hutan tropis mungkin dapat bertahan hidup dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Bahkan, tanpa bantuan manusia, hutan hujan akan meregenerasi sendiri dengan bibit yang cukup. Namun ini akan berhasil bila hutan hujan Amazon tidak diserang secara bertubi-tubi. Jadi, apa yang akan kalian lakukan untuk membantu menjaga bumi ini? Tidak perlu ke hutan Amazon, cukup dimulai dengan apa yang ada di sekitarmu. Contohnya, mengurangi penggunaan kertas, memanfaatkan teknologi yang tidak merusak alam. Mungkin dengan bekerja sama, kita akan mengembalikan kejayaan hutan-hutan yang ada di planet ini. Tidak hanya hutan Amazon saja. Sayangi planetmu ya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and share juga ya. Tonton juga video kita yang lainnya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!